Kita awali berita pertama dari Jakarta Pemirsa Eksekusi Rumah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh tim jurusita pengadilan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ricuh. Penghuni rumah yang merupakan pensiunan pegawai ke Mendikbud menolak angkat kaki dengan alasan perkara hukumnya masih dalam proses banding di pengadilan. Kedatangan tim jurusita pengadilan yang dikawal petugas gabungan ke sebuah rumah di jalan HOS Jokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat ini langsung dihadang oleh sejumlah penghuni rumah beserta tim kuasa hukum. Upaya menggagalkan eksekusi dengan menutup berapa pagat membuat situasi berubah tegang. Aksi adu mulut hingga nyaris bakuhan tampun, pecah saat petugas berusaha mentropos masuk ke dalam rumah dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Pengosongan papsa rumah dinas yang dihuni Sumirin dilakukan Pemprov DKI karena masa izin tinggal Sumirin sebagai pensiunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah habis. Rumah dinas tersebut sebelumnya dihuni tujuh keluarga pegawai Kemen Dikbud Namun, setelah pensiun, Pemprov DKI kemudian mengeluarkan surat pencabutan izin huni pada 2013 lalu di mana enam keluarga pensiun telah bersedia untuk keluar dari rumah. Mereka kan sudah pensiun lama dan sebagainya, ini mau dipergunakan kemudian dikeluarkan SIP pencabutan rumah dinas ya, pencabutan penghuniannya tahun 2013. Kemudian ternyata yang lain keluar Pak, yang enam. Ya Pak Sumirin ini yang mau keluar. Sementara tim kuasa hukum Sumirin menduding jika eksekusi tersebut telah melangkan hukum lantaran gugatan perpanjangan huni yang dilayangkan kliennya belum ingkrah karena masih dalam tahap banding di pengadilan tinggi. Ini lagi sedang dalam proses, tapi secara tigang-tigang, secara semenang-menang datang melakukan pembongkaran pengosongan di sini tanpa ada perintah pengadilan. Ini perbuatan lawan hukum ini. Kesemenang-menangan dari kekuasaan, dari ini oknum-oknum ini. Tim kuasa hukum berencana akan melaporkan Wali Kota Jakarta Pusat dan Pemprov DKI Kepolda Metro Jaya atas eksekusi yang dianggap ilegal tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, AI News melaporkan.